Suasana mencekam terasa di Jalan Raya Setubantar, Gebang pada Rabu 20 September 2023. Suasana mencekam terasa sejak sore hari sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Benterokan terjadi sebanyak dua kali, saudara, yakni sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun tak berselang lama, saudara Benterokan kembali pecah dan berlanjut di lokasi yang berbeda. Tampak beberapa orang saling melempar batu dan saling menantang. Beberapa orang juga terlihat membawa kayu panjang yang digunakan untuk menyerang. Satu orang meninggal dunia akibat Benterokan tersebut. Kepulores Metro Bekasi Kota, Kombes Dhani Hamdani mengatakan korban tewas berinisial A kelahiran tahun 1993. Dhani menuturkan korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Bekasi untuk proses otopsi. Namun Dhani menambahkan belum mengetahui korban yang tewas tersebut dari kelompok ormas yang mana. Polisi juga mencari tahu mengapa bentrokan yang awalnya terjadi di Kabupaten Bekasi itu melebar hingga ke wilayah Kota Bekasi. Namun saudara, saat ini polisi sudah menangkap puluhan orang dari lokasi kejadian untuk digali keterangannya. Selamat malam. Sudah tutup. Sudah tutup. Jokok. Jokok. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!